Intro Setiap banyak kami di Jakarta, kami langsung melakukan meeting karena memang medan yang cukup sulit. Di situ kami membahas bagaimana teknis melamparan nantinya. Setelah tim melakukan meeting teknis, akhirnya saya kembali bertemu dengan Pujo untuk melakukan latihan. Dan beberapa profesional pun membantu kami untuk mempersiapkan alat yang akan kami gunakan. Dan meskipun pelamar kita kali ini mempunyai hobi naik gunung, kami tetap harus melakukan latihan karena proses pelamaran kali ini sangat berat. Pujo, ini lagi siap-siap buat apa nih? Ini lagi siap-siap buat latihan dulu sih mas. Oke ini Kang Kapdal yang akan dibantu Jo nanti ya? Iya. Nah nanti Pujo akan coba buat melakukan teknik ini. Namanya suspension. Suspension. Tapi safety ya? Iya. Aman ya? Safe? Udah? Jo? Siap. Siap nggak? Siap. Hah? Siap. Oke pokoknya saya percayain sama Kang Kapdal ya? Siap. Siap. Tidak khawatir sih lah. Pujo karena ini dia pertama kali dan tapi dia cukup berani sih. Jujur saja saya agak nervous karena naik gunung sama sekali berbeda dengan highline. Apalagi ketika tim menantang saya untuk melakukan highline. Karena satu tali yang digunakan ternyata masih belum bisa membantu keseimbangan Pujo, akhirnya Afdal menambah satu tali lagi untuk membantu Pujo saat mencoba berjalan. Setelah semua tali selesai dipasang, kami pun memulai latihan. Tapi sebelumnya Afdal salah satu teman Pujo yang cukup menguasai permainan highline mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan keamanan. Saat Afdal memastikan bahwa tali yang akan digunakan aman, sesuatu hal yang tidak kami duga terjadi. Tiba-tiba saja tali tersebut lepas. Kang, tadi kenapa talinya Kang? Hah? Kok bisa lepas? Si buatnya tadi apa? Tadi yang mana tumpuannya? Yang di sini. Oh, ini nih. Tadi baut yang copot. Lagi dicoba sama Kang Afdal. Jok, ngeliat apa yang tadi sedikit ada eksiden sama Kang Afdal. Masih mau lanjut. Yakin? Yakin. Oke. Oke. Jok, ngeliat apa yang lebih baik? Jok. 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 Setelah jatuh beberapa kali, Pujo tidak menyerah. Dia terus mencoba berjalan di atas tali, dan saya cukup bangga dengan usahanya. Setelah berkali-kali, Pujo mencoba berjalan di atas tali, ternyata tidak berhasil. Dan hingga akhirnya, Pujo mencoba melewatinya dengan teknik lain. Dan ternyata teknik itu berhasil. Gue anak mau coba tetap berdiri atau dengan posisi dia tadi? Kayaknya kalau berdiri, susah kalau saya. Itu butuh latihan yang lama pasti kan? Kalau gue lihat sih, apa ya? Ini pengorbanan lu luar biasa, ya kan? Apa sih yang bikin lu sampai, lu rela jatuh. Nyaris jatuh dari ketinggian. Terus, buat gue ini, lu bermain dengan maut, ya kan? Dengan nyawa lu, gitu. Tapi, demi resti, gitu. Apa yang bikin lu mau melakukan ini semua? Kalau boleh beranalogi, dia itu ibarat suplemen. Dia itu memotivasi saya untuk bisa lebih baik, terutama dalam hal akademik, ya. Misalkan masih mahasiswa. Dia itu memotivasi saya biar lebih sukses, biar lebih cepat. Jadi, kayak minum suplemen, gitu. Segera terus. Oke, pantasnya berkali-kali jatuh tadi, tetap tersenyum. Karena hari semakin sore, kami pun menyudahi latihan untuk hari itu. Dan kami sepakat untuk kembali melakukan latihan keesokan harinya. Keesokan harinya, Pujo kembali berlatih. Begitu saya sampai di tebing, ternyata ada beberapa penambahan pada peralatan. Hal itu dikarenakan untuk menambah keselamatan pada saat prosesi pelamaran. Yo! Jaring udah pasang. Ternyata kita harus mulai latihan lagi hari ini. Siap? Siap. Bukan nyali jadi suit, kan? Enggak, enggak, enggak. Justru karena ada equipment nambah satu, mudah-mudahan bisa bantu. Pempermudah, ya? Pempermudah, lebih saptif juga, kan? Amin, amin. Oke, kita mulai sekarang. Yip, sekarang banget. Silahkan. Oke, siap. Saya tidak menyangka, pada saat rehearse, saya dapat melakukan highline dengan lancarnya. Siap berjuang buat besok? Siap. The show Mas Goan, apapun yang berjari. Aku tahu kamu suka naik gunung, tapi aku enggak pernah suka. Di hari penting aku kemarin, ya sudah, kamu enggak datang karena kamu naik gunung. Aku marah banget sama kamu. Oh, yang.